Hai whatsapp cuy jumpa lagi di motovlog rotasi 08 cuy kita bakal nyo ride lagi bersama si nufu lele yang sepeda meternya pecah ini cuy kita sambil ngukur jalan cuy Oke apa sambil nurusin cerita yang kemarin cuy yang Oh dan yang 125 gimana cuy Oke kita lanjut aja aja ya Nah untuk yang novastronic 125 sebelum gua dapet tuh banyak kayak cuy postingan postingan water-motor aneh di grup Facebook cuy mungkin kalau sekarang harganya udah pada digoreng cuy udah lumayan lah harganya ya kalau dulu tuh gua pas nyari tuh tahun berapa ya 2016 2017 lah itu masih belum banyak yang nyari cuy jadi harganya belum terlalu digoreng lah masih murah-murah gua dapet novastonic tuh harga murah cuy kebetulan yang punya juga lagi bu jadilah murah-murah semoga pemilik yang baru novastonic ini ah seneng ya udah dapet novastonic nya semoga awet dan new voja ini semoga awet juga ya cuy Amin Oh ya buat yang nonton video ini atau yang baru klik semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya Amin ya waduh ya suasana sore hari lumayan agak cerah cuy tapi ada suara guluduk ya tapi awannya masih terang jadi kita gas thing alright oh iya kita lanjut lagi ke novastonic 125 itu sebelum gua dapet ada lagi cuy itu Yamatiara Yamatiara es waktu itu harganya berapa ya postingnya sekitaran 6 jutaan lah tahun segitu ya 2016 2017 itu murah banget cuy cuman ya begitu gua telat lagi cuy buat ngangkat Hai di Yamatiara itu jadi keburu solot sama orang lain ya karena dulu tuh ah kerja balik malam terus sih kerja pagi balik tuh jam 10 jam 11 baru nyampe rumah jadi ngurus ini gurus itulah jadi gak sempet ada waktu untuk nyampe rumah nyamperinnya sebenarnya bisa-bisa aja sih nyuruh temen gitulah tapi Hai kadang susah juga cuy dihubunginnya temen-temen gua tuh ya begitulah kadang ada yang sibuk kadang ada juga yang enggak kan nah setelah si Yamatiara ini solot cuy ada lagi tetap nyari-nyari lah di grup kalau yang masih nyari motor build-up ya sayang sabarlah pelan-pelan nanti juga dapet ya apalagi kalau nyari harga yang murah sabar harus sabar-sabar banget pantengin pantau terus di grup ya ya kan setelah Yamatiara S solot eh bolong ada postingan Yamaha TZM 150 cuy itu waktu itu gua baru tahu juga ya ada Yamaha itu gua nanya lah konsultasi gua ceritanya ke temen gua coy ah kata dia motor apaan nih udah kata gua Yamaha cuy TZM 150 baru denger sama gua juga sebenernya baru denger ya cuman nanya aja nih kira-kira diangka 14 juta itu kemahalan atau enggak pas waktu itu ya kata doi sih ya kemahalan lah mending lu ah bayarin ninja lu dapet tahun yang agak muda ya waktu itu Yamaha TZM tahun 94 cuy suaranya abu dengan stripping kuning ya cuy itu sumpah mulus banget cuy motor nggak pernah dipakai itu kayaknya motor rawatan kali ya yang punya pun ya nggak mudah-mudah banget lah udah agak berumur tapi gila motornya asli keren cuy makanya gua ngebut mungkin kalau dulu gua sih nganggepnya 14 juta tuh wajar ya karena motornya pun orisinilan ya minus minus dikit lah karena motor jarang dipakai juga tapi asli masih kincong cuy dari warna bodinya juga itu 14 juta gua cek beberapa bulan kemudian 4-6 bulan gila cuy harganya cuy waktu itu baru nyampe di 30 juta cuy sekarang atau kemarin-kemarin gua cek lagi gila harganya digoreng abis cuy 60 juta ada yang posting 80 juta wah gila keren itu kalau gua kemarin jadi bayarin wah udah tinggal santai di rumah cuy enggak jadilah ngangkat si Yamaha TJM karena ah konsultasinya ya begitulah cuy jadi perjadi perbandingan ya antara Yamaha TJM kan taunya tahun tua tuh harga segitu nah sedangkan ke ninja harga segitu tuh udah dapet yang tahun muda nah jadi perbandingannya gitu cuy terus dari sparepart nah sebenernya dari sparepart gampang-gampang aja sih cuy ya kalau kita mau sabar di online pun pasti ada ya kemarin juga yang novasonic gua pake itu gua dapetnya nggak komplit cuy bodinya itu nyari bodinya gila susah banget sebelum gua nemu kontak yang di Bandung nih ada dia ah tempatnya apa ya dia tuh bukan koleksi sih dia apa ya ternak kali ya itu novasonic banyak cuy di dia gua pas nyari pub gila nih kata dia kalau butuh apa-apa ada nih banyak itu waktu itu waktu itu gua lihat start eh SW nya dia juga motor 4 biji novasonic di pretel cuy gila gitu keadaan motor sehat surat-surat kumplit di pretel cuy ih ngaguk amat cuy bawahnya jadi sebelum ngangkat si Nova tuh banyak banget ceritanya setelah Yamaha TJM ada juga NSR kotak ya Waktu itu NSR nya tahun 95 itu gua bayarin murah banget murah banget gua jual juga untung banget ya namanya rezeki kan nggak kemana cuy aduh itu yang mau nyebrang atau mobilnya juga ah sama-sama ya oke cuy aduh oke cuy aduh nyo ride nya sambil cerita aja ya cuy ya nah sendirian juga nih kemana nih lurus apa belok ya belok deh belok belok ya Allah lama banget bawa mobilnya pas waktu itu harga motor build up masih pada murah jeng sekarang mah wah udah gila-gila udah banyak yang digoreng-goreng lah tapi buat koleksi sih ya gak masalah lah aduh bu aduh bu bukan muter dulu ya bunteran nah jadi gitu lah cuy sebelum gua dapetin si NOVA Sonic 125 ya itu banyak banget pilihannya sumpah murah-murah banget kalau yang nyari pantangin aja terus di grup Facebook sabar-sabar nyarinya jangan guru musulah biar dapetin barang yang bagus ya jadi lo dapetinnya puas ya kadang banyak motor begituan tuh udah gak ada ininya gak ada itunya waduh lupa bawa stiker cuy gua lihatnya sambil motovlog ya kalau ketemu nufo lagi sambil bagi-bagi ini aja stiker ya oh ini bawa cuy gua bawa cuy cuy nih stiker rotasi 08 ya sekedar berbagi stiker nambah silaturahmi lah ya biar inget ke motovlog rotasi 08 yang motovlognya pakai nufo yang sepedonya pecah cuy hahaha adanya ini kan nufo jadi ya pakai aja oh iya buat kalian atau yang lagi nyari motor motor build up atau yang belum kesampaian motor apa aja nih boleh dong boleh dong berbagi di kolom komentar video ini jadi motor apa aja yang belum lo kesampaian punya ceritakan di kolom komentar video ini cuy yang berbagi pengalaman juga dengan motor motor di build up ini ya cuy berbagi pengalaman gimana cari partnya pasti enggak semua motor-motor begitu tuh mulus ya kecuali emang motor simpenan bener-bener kolektor dari awal dari dulu itu pasti udah dijamin harga pun wow pasti udah wow nah selagi modif atau cari-cari part apa yang paling susah di bagian part yang motor lo lagi bangun dikatakan dong ceritakan di kolom komentar video ini cuy biar lebih rame berbagi pengalaman ceritanya cuy ya oke waduh tanjakan nih wow sekian dulu untuk motor vlog kali ini jangan lupa juga untuk klik 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 ya coy karena itu cukup bikin semangat buat bikin motor vlog lagi ya coy oke jangan lupa pokoknya klik 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 makasih cuy udah nonton sampai ketemu di next video adios adios